Hai baik teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hasan Rosadi dalam IG live IAGUPN kali ini kita akan kedatangan narasumber yang spesial karena kita akan membahas tentang dunia persemenan jadi video ini bekerja di salah satu BUMN yang dimana BUMN itu juga ternyata sangat berkontribusi besar di dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan pembangunan di Indonesia ini nah kita masih menunggu narasumbernya teman-teman sekalian saya harap semuanya dalam keadaan kondisi sehat dan semuanya baik-baik saja dan kita berharap juga kita bisa segera bergabung dengan narasumber Oke saya invite lagi Oke sudah kita masih menunggu untuk koneksinya Oke teman-teman semuanya kita nggak kerasa ya kita udah berada di hampir episode ke-10 jadi di episode ke-10 ini nanti besoknya insya Allah minggu depan rencana sih akan datangin teman-teman spesial gitu jadi buat teman-temannya harap sabar aja Oke kita masih menunggu sambungan dari Mas Daus saya undang kembali Mas Firdaus Akbar dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana bekerja di industri semen jadi teman-teman semuanya bagi yang ingin bekerja di industri semen atau yang ingin bekerja di BUMN bisa langsung tanya-tanya ke Mas Daus ini jadi Mas Daus ini dari awal jadi beliau sangat konsen sekali di dunia semen Oke saya coba undang kembali Mas Firdausnya kita masih menunggu Mas Firdaus Mas Firdaus statusnya online jadi saya berharap untuk dapat segera bergabung di IG Live pada kesempatan kali ini Oke teman-teman semuanya bagaimana kabarnya semuanya nih gak kerasa kita udah di PPKM level 2 di mana-mana di Yogyakarta bahkan di Jakarta bahkan di kontak-kota besar lainnya Oke maka Mas Firdaus Akbar sudah mencoba bergabung Saya undang ke Bali Jadi gak kerasa juga di Jakarta ini udah macet juga Terus objek misalnya juga udah banyak yang buka kita tahu semuanya kemarin ragunan itu mencapai 8.000 pengunjung teman-teman Dan kali ini udah hari ini terakhir saya baca kemarin udah 4.000an jadi jumlah sepeda yang masuk sekitar 400an Jumlah motor yang masuk 300an jumlah mobilnya sekitar 800an Jadi PPKM level 2 ini benar-benar semua orang bergerak Oke Firdaus Akbar sudah berganti Oke Mas Firdaus saya udah melihat ada di kolom tolong di accept aja kalau ada undangan untuk live Oke saya undang lagi Udah saya undang kembali Mas Dauz jadi silahkan langsung diterima undangan live bersamanya Oke Alhamdulillah Masya Allah Oke 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 gimana kabarnya Mas Dauz nih Alhamdulillah Oke Mas Masya Allah akhirnya kita bisa bersapa juga Oke Mas Dauz Lama kita gak ketemu Mas Dauz Masya Allah Ya Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali ya di IG Live kali ini Jadi luar biasa sekali Mas Dauz nih Jadi Mas Dauz nih bisa langsung menyapa teman-teman semuanya nih yang udah bergabung di IG Live ini Jadi ini ada teman-teman saya nih dari Trisakti juga ada nih Hadid Oke Ada teman-teman dari satu angkatan kita ada imam Ada imam ada teman-teman yang lain nih Iya ada banyak banget udah bergabung di awal Iya Iya Ada hadif juga hadif bosku Iya Oke Oke Mas Dauz bisa diperkenalkan secara singkat nih Mas Dauz nih sekarang aktif di mana Lalu Sekarang domisinya di mana Supaya lebih akrab aja Oke sekarang Mas Dauz Oke Mas Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sebelumnya Buat Tio Gio Umumnya dan khususnya buat Mas Hasan Yang udah mengundang saya ke acara ini Dan baiklah perkenalkan saya mas-mas adik-adik Mbak Mbak Saya alumni UPN Petran Yogyakarta Jurusan Teknik Geologi Angkatan 2008 Dan saya lulus tahun 2008 ya November itu Berarti 3 tahun 3 tahun 8 bulan itu sidang ya Nah asal saya dari Palembang Nah sekarang saya bekerja di PT Semindonesia Perserotifika Oke Jadi Mas Dauz ini termasuknya yang ngebut dia 3 tahun 8 bulan udah lulus nih Jadi luar biasa Luar biasa banget nih Jadi Ada yang bila Oke Nanti Buat teman-teman semuanya yang ingin berkomentar atau bertanya Silahkan Jadi kita ramaikan aja di IG Live ini Karena IG Live ini lebih kayak ngobrol santai Kalau yang serius Itu kita arah ke Zoom Atau MST Iya Oke Oke nih Mas Dauz ini Jadi waktu dulu Kuliah itu Ada gak sih yang disiapin kursus nih Buat Mas Dauz Apa Tahu-tahu masuk Stratestman Indonesia aja Masuk Atau memang Ini udah disiapkan nih Dari skripsinya Waktu lulusnya Masukin Lamarannya Kayak gitu Atau gimana nih Gimana nih persiapannya waktu kuliah dulu nih Kalau buat teman-teman yang mau concern ke BUMN ya Iya Nanti Masih nanti dulu Mas Itu masih nanti belakang-belakangan Iya Iya nanti aja Tapi Tapi kita cerita dulu waktu kuliah nih Iya Kan 3 tahun 8 bulan ini luar biasa nih Cepat Jangan-jangan kamu wisudaya sama aku ya Iya ya Oh iya Oke silahkan Ya pertama itu Waktu Jaman kuliah ya cerita dulu Semester-semester awal kita mengikuti kuliah-kuliah Mata kuliah yang bersama kan Kayak Wimanya apa Sampai semester 1 tuh Semester 2 Kemudian ada ini Organisasi AAPG Saya Asosiasi Petroleum Biologis kan Mas Hasen disana Habis itu saya iseng-iseng Gimana Saya sama Gilang waktu itu Gilang cair sekarang di Petamina ya Gilang ya Iya Sama si Gilang awal Ya udah lah Udah mundur Maju mundur tuh Ikut apa enggak Ikut Akhirnya udah ikut Ikut Eh gak tau-tau Gak taunya Masuk Alhamdulillah Nah Oke Mungkin itu kan fokusnya ke Petroleum Biologis ya Nah Habis itu Terus ke akhirnya Semester-semester akhir Saya Masuknya ke Ngambil mata kuliah Pilihannya Kebanyakan ke Petroleum Biologis Mas Hasen Kayak Interprestasi seismik Ada Geologi Bumi Ada Analisasi Kapi Ada Eksplorasi Minyak Bumi Tapi ada satu juga Yang tak ambil itu Manajemen eksplorasi ya Yang gara-gara Ke Batubara juga Iya Tapi Jujur aja Kenapa saya ngambil Ke Petroleum Biologis Ya soalnya Keluarga saya Sebenarnya Banyak yang Biologis juga Oke Yang di Dunia Minyak sih Kebenaran memang Bapak saya juga Dari Pertambina Tapi dia Di teknik mesin Kan Tapi om-om saya Juga ada yang Banyak yang Di Geologi juga UGM ada Om saya Iswani Mungkin Pas Hasan tahu Pernah ngisi Dia Ada juga Itu om saya Abis itu Siapa lagi ya Ada lagi Namanya Jaswadi Dia Om Jaswadi itu Dia di Teknik mesin Itu pernah Teknik mesin Perminyakan Perminyakan Itu dia Pernah juga Ngisi Kalau gak salah Di tempat kita Tapi udah Lama banget Nah Itu sih Awalnya saya Ini gak ada yang Dipersiapkan Jadi Melenceng jauh Oke Iya sih Waktu Waktu dulu sih Emang Emang apa ya Emang bumi-bumi Oil and Gas Jadi emang Waktu dulu Saya juga lulus Langsung Keterimanya ya Di Oil and Gas Tapi ya kuliah aja Ditinggal kuliah Oke Emang itu Waktu dulu Bumi-bumi Oil and Gas Tapi gak lama Ceritanya gak lama Oke Langsung habis itu Gak-gak Oke Selanjutnya Jadi dulu Waktu kuliah Gak ada yang disiapin Ternyata Jadi emang Waktu itu Waktu itu Lulus cepat Kumlot gak nih Kumlot gak nih Enggak Aku IPK Aku 31 Tapi kebut ya Kayak gitu Oke Jadi IPKnya bagus lah 3 tahun 8 bulan Kayaknya 4 bulan 4 tahun 2 bulan Kayaknya Oke gitu Oke Nah Jadi setelah lulus nih Apa nih yang dipersiapkan Mas Dulus nih Kan waktu dulu Mata kuliah gak ada Itu gak ada Gimana Jadi gimana sih Bisa Masuk ke salah satu BUMN Gitu kan Pasti panjang ceritanya Kayak gitu Pastikan teman-teman Teman-teman Penasaran nih ya Kan Gimana sih BUMN keren dong Tesnya susah Kayak gitu Itu Sebenernya panjang Prosesnya Masa-masa Iya Panjang sekali Kayak gitu Oke Senior-senior Masa-masa Oh iya Banyak pasti Ada mas Mirza Halo mas Mirza Ini Ini yang live Dengan yang Statistik ini Beda Jadi yang kamu lihat Angka di atas itu Dengan angka yang view Yang melihat itu Beda juga ya Jadi banyak sebenernya Ini yang view Iya Oke Gimana Dulus nih Siapannya Dari Iya dari CV-nya Terus dari Apa Tantang menyerah Yang pasti Pasti itu Satu BUMN tembus aja Sudah Sama Jujur aja Aku habis lulus itu Ceritanya Aku Habis lulus kan Itu November Habis itu Januari Aku baru wisuda kan Iya Habis wisuda Aku habis itu Sempet ngambil Les-les Bahasa Inggris Di Jakarta Oke Sampai akhir tahun Kemudian Ada proyek Proyek Batu Barat Ngebor-ngebor Di Mora ini Bersama Alumni-alumni Geologi juga Ngebor Batu Barat Menjadi Website Geologis Nah Kemudian Gak lama Berapa bulan dari itu Aku ada Ada Ini ada Lowongan Di Semen Gersik Yaudah Apply aja Berapa Berapa Bulan kemudian Berapa Berapa Ninggu kemudian Aku di Interview Yaudah Aku masuk Apply Berkarir Mulai berkarir Di Semen Itu Menjadi Field Geologis Di Departemen Departemen Raw Material Expansion Nah Itu kerjanya Kelapangan Eksplorasi Pendahuluan Kemudian Ambil-ambil Sample Mas Hasan Kemudian Sample-sample itu Kita analisa Sendiri Itu kan Kalau Analisa 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 Itu kan Harus Di preparasi Sample-sample Iya Benar Nah Itu Apalagi Scoring Scoring Enggak Enggak Bukan Kita lebih ke Kimia Mas Hasan XRB Oh Book sample Oh iya Berarti dari Book sample Oke Ada Chemical Weight Analysis Ada Macem-macem lah Ada Compressive Trend Yang kuat tekan Oke Banyak Nah Itu Itu Kerjaannya Emang Kelapangan Berapa Dua Mingguh Sekali Itu Kelapangan Terus Itu Awal-awal Ya Aku Kebayangan Ya Udah Sample Gede-gede Ya Ya Ukurannya Gede-gede Kayak gitu Terus Barunya Sama Semua Ya Gitu Kan Abis itu Kelapangan Panas-panas Udah Ngalamin Udah Saya Saya Udah Ngalamin Jadi Emang Luar Biasa Perjuakan Explorasi Sebenernya Semangat Tidak Perjuakan Luar biasa Panas Panas Emang Panas Di lapangannya Panas 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 Terus Sample Itu Gede Emang Ukurannya Udah Bener-bener Ditentuin Buat Beberapa Uji Lab Jadi Itu Bener banget Jadi teman-teman Semuanya Jadi Mas Dausti Udah Bisa kan Teman-teman Lihat Jadi Kalau Habis Tulus Dia langsung Ambil Kesempatan Yang ada Kayak gitu kan Waktu itu Explorasi Bakubara Langsung Ada Kesempatan Yang lain Daftar Di BUMN BUMN Ikutin Tahap-tahap Sampai Selesai Mulai Dari Tahap Yang Explorasi Sekarang Mas Dausti Pastinya Udah Di Office Ya Betul Itu Lama-kelamaan Lama-kelamaan Baru Aku Pindah-pindah Ke Departemen Busdev Business The Moment Disitu Aku Mulai Mulai Naik Levelnya Dari Kita Ambil-ambil Sampai IC Megang Lead Explorasi Explorasi Gitu Disitu Mulai Mulai Naik-naik PIC Udah Dipercaya Sama Orang-orang Baru Habis Itu Kita Udah Jadi K-person Disana Baru Saya Masuk Ke BUMN Langsung Sebelumnya Sebenarnya Saya Masuknya Itu Awal Menjadi Manpower Disana Manpower Supply Baru Kemudian Udah Sekian Lama Naik Baru Kita Baru Saya Masuk Lewat Jalur Pro Higher Di Semen Indonesia Sebelumnya Di Semen Gersik Oke Luar biasa Jadi teman-teman Semuanya Mas Daud Termasuk Yang pantang Menyerah Jadi Karirnya Beruntun Gak tau-tau Langsung Di atas Teman-teman Udah Ngerasain dulu Gimana Bawa Sample Yang Segede-gede Itulah Kayak gitu Emang sih Tapi Di awal itu Kita Ibaratnya Bisa Ngambil Pelajaran Banyak banget Mas Iya Benar Benar Kalau di dunia Semen itu Lebih Banyakan Kita Apa ya Itu Kayak Kimianya Kita Lebih ke Gamping Iya Betul Karbonat Unsur Karbonatnya Berapa Itu kan Semuanya Ada range-range Yang Bisa kita Kelompokkan Nanti Dijadikan Blok model Ditambang Baru nanti Dibuat Jadwal sambangnya Betul Apalagi Apalagi Kalau udah Pengkayaan CA Udah Kalis Sebenarnya Musuhnya Dolomit Mas Dolomit Gampen Jadi Musuh Juga Oke Jadi Gimana nih Mas Daus Kita udah Mengenal Industri Semen Jadi Mas Daus Ini Udah Dari Kuliahnya Cara Masuknya Ternyata Banyak Sekali Yang Mas Daus Rasain Sendiri Peran Geologis Di Industri Semen Peluangnya Masih Banyak Atau Dikit-dikit Atau Banyak Yang Sebenarnya Posisi Geologis Tapi Terisi oleh Posisi Departemen Lain Atau Jurusan Lain Gimana Mas Daus Selama Udah Di Semen Beberapa Lama Ini Oke Mas 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 Sebenarnya Kalau Peluang Geologis Di Semen Itu Kecil Sebenarnya Kecil Tapi Balik lagi Tadi kan Sebenarnya Di Peran Geologis Dalam Dunia Industri Semen Khususnya Itu Ada Nggak Nulus Soal Geologis Tapi Kita Bisa Memakai Mindset Kita Sebagai Geologis Bekerja Di Industri Tersebut Jadi Ibaratnya Kita Sebagai Geologis Cuma Memakai Ilmu Kita Terus Sekitar 30% Di 30% Di Dunia Industri Ini Sisanya Itu Ya Kita Harus Berimprovisasi Mengikuti Pekerjaan Pekerjaannya Ada Contohnya Itu Ya Itu Mas Itu kan Kalau Kita Nyari Bahan Bakukan Itu Buat Nyari Ini Mas Ya Buat Fabric Juga Kan Nah Itu Buat Fabric Itu Nggak Cuma Masalah Geologi Tapi Dia Harus Melihat Kondisi Kondisi Sosial Kondisi Supply Chain Gimana Nanti Habis Itu Kita Kondisi Sosial Gimana Gimana Nanti Itu Bahan Bakunya Pasti Ya Kalau Geologi Resource Bahan Bakunya Gimana Nah Itu Kan Kita Ini Ya Bekerja Itu Kan Kita Pas kuliah Nggak Ada Jadi Kita Harus Belajar Sama Orang Lain Gimana Caranya Nanti Jadi Visibility Study Dan Lain Tapi Selain Itu Juga Geologi Juga Bisa Sebagai Ini Mas Persiapan Dokumen Dokumen IUP Atau Andal Andal Itu Bisa Juga Mas Biologis Di situ Perannya Nah Tapi Balik lagi Tadi Luangnya Kecil ya Sebenarnya Kalau Bekerja Di Semen Ini Tapi Jangan Kita Jangan Pada Semangat Tapi Tiap Dua Tahun Biasanya Ada MT Juga Bukaan Mas Itu Biasanya Ya Umurnya Kayaknya Masih Bisa 30an Apa 35 Itu Masih Bisa Nah Itu Bisa Diikuti Sama Mas Mas Atau Adek-adek Adek-adek Kalau Yang Mau Ikut Mau Join Walaupun Mungkin Lawangan Buat Geologis Mungkin Gak Ada Mungkin Buat Jurusan Lain Mungkin Bisa Dicoba Sebenarnya Kayak Gini Kalau Dilihat Dari Yang Ada Di Peran Geologis Ada Banyak Banget Mulai Dari Sample Analisis Baca Analisis Report Korni Gwelset Jaga Itu Tapi Korni Yang Dikerjain Cuma Seorang Yang Gitu Yang Jadi Pas Selah Itu Geologisnya Cuma Satu Itu Yang Jadi Persoalan Sebenernya Aduh Capek Cuma Seorang Oke 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 Banyak Dari Sisi Orang Hukumnya Ada Kalau Perluasan Lahan Kita Juga Ikut Dalam Situ Iya Makanya Tapi Kita Ada Kerjasama Sama Orang Hukum Orang Legal Dan Lain Nah Tapi Sebenernya Yang Lewat Jalur Main Power Itu Bisa Juga Mas Soalnya Setiap Pabrik Itu Biasanya Banyak Pembukaan Iub Iub Baru Mas Terutama Untuk Tanah Liat Soalnya Tanah Liat Itu Dia Cepet Abis Mas Kan Bahan Baku Tanah Liat Sama Batu Gamping Itu Adalah Bahan Baku Yang Paling Banyak Dipakai Di Pembuatan Semen Biasanya Tanah Liat Atau Clay Atau Shell Itu Dia Lebih Cepet Abis Mas Di Satu Fabrik Makanya Biasanya Banyak Explorasi Pastikan Nah Disitu Peran Geologis Yang Kebanyakan Bisa Diambil Sama Teman Teman Sekalian Tapi Melalui Jalur Manpower Atau Kontraktor Teman Teman Bisa Masuk Keluangan Betul Jadi Ada Peluang Yang Besar Jadi Teman Teman Semuanya Jangan Kecil hati Aja Ternyata Geologis Bisa Banyak Kalau Mau Masuk Gak Mesti Langsung Geologis Dulu Ternyata Ada 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 Yang Lain Juga Dari MT Dulu Gak Masalah Teman Teman Jadi Ternyata Yang Perting Masuk Dulu Ya Dari Jalur Kontraktor Atau Manpower Mas Dari Bawah Oke Jadi Itu Tadi Teman Teman Tipsnya Dari Mas Dals Kayak Gitu Jadi Kalau Teman Teman Mau Berkarir Di Industri Semen Jadi Teman Teman Gak Mesti Langsung Jadi Geologis Dulu Ternyata Ada Banyak Caranya Oke Kita Kan Udah Tau Peluang Dan Peran Geologis Disana Kayak Gitu Jadi Gimana Mas Dals Kalau Di Industri Semen Itu Yang Kita Tau Kan Geologis Tadi Peran Dan Fungsinya Untuk Teman Teman Sendiri Kebanyakan Dari Timnya Mas Dals Apakah Geologis Juga Untuk Saat Ini Atau Banyak Dari Jurusan Lain Yang Itu Yang Belum Terjawab Sebenarnya Geologis Disemen Jarang Banget Soalnya Jangan Jangan Kamu Cuma Satu Geologis Itu Soalnya Dia Lebih Ketambang Juga Enggak Kalau Ketambang Dia Langsung Orang Tambang Yang Masuk Kan Kita Makanya Kita Bisa Ujung Bisa Ngedevelop Jadi Management Mas Oke Di Isma Indonesia Sendiri Geologisnya Cuma Tiga Jadi Sokan Bet Ada Ada Cewek Nurul Dari UGM 2009 Nama Pak Yosa UGM 2004 Cuman 34 UGM Sama UGM Bener Atasan Atasan ITB Semua Iya Jadi BTS Jadi Emang Bener Teman-teman Semuanya Jadi Memang Apa Kekerjaan Geologi Itu Banyak Tapi Di kerja Ini Itu Itu Aja Orang Jadi Mau Nambah Sungkan Karena Ada Kebutuhan Yang lain Jadi Emang Seperti itu Teman-teman Jadi Emang Realitanya Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Teman-teman Kerjaan Geologis Itu Banyak Tapi Bagaimana Membagi Kerjaan Itu Menjadi Geologis Geologis Yang lainnya Nah Itu Yang Menjadi PR Kita Sebagai Engineer Jadi Gak Cuma Tenaga Yang Keluar Tapi Engineer Kan Namanya Engineer Lebih ke Akal Dan Pemikirannya Sebagainya Nah Itu Teman-teman Mainset Kita Sebagai Geologis Buat Berkarin Kedepannya Gitu Jadi Itu Yang menjadi PR PR Besar Sebenarnya Di Pergeologi Ya Itulah Teman-teman Semuanya Jadi Ini Hasil Diskusi Mantep Banyak Kita Bicara Dengan Realita Tapi Emang Kenyatanya Seperti Itu Jadi PR Besar Kita Sebagai Engineer Oke Baik Teman-teman Semuanya Kita Tadi Sudah Taukan Peran Geologis Di Industri Semen Jadi Jadi Kalau Kita Bicara Dengan Industri Semen Oke Mas Daws Mas Daws Ekspektasinya Gimana Waktu Masuk Ke Industri Semen Ini Waktu Pertama Kali Masuk Apa Udah Berekspektasi Dengan High Salary Low High Salary Atau Low Tax Atau High Tax Low Salary Semen Itu Mas Kalau Kita Ngomong-ngomongin Seleri Emang Kita Dari Awal Itu Kan Waduh Memang Basiknya Emang Enggak Seberapa Tapi Untungnya Dulu Itu Banyak Keluar Kota Kan Jadi SPPD Banyak Mas Luar biasa Luar biasa Kalau Itu Udah 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 Bicarain Daily Tapi Jujur Aja Aku Sebagai Geologist Kan Yaudah Aku Fokus Sama Pekerjaan Aku Yaudah Bodoh Amat Orang Mau Bilang Apa Misalnya Gaji Belum Masih Kecil Yang Pending Dengan Baik Kita Buktikan Bahwa Kita Geologist Beda Sama Jurusan Jurusan Yang Lain Memang Mereka Di dalam Isinya Teknik Kimia Dan Lain Lain Semua Tapi Kita Harus Tunjukin Diri Kita Bahwa Geologist Bisa Masuk Kedalam Industri Gitu Ada Peran Ada Bisa Ngambil Peran Disitu Yaudah Lama 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 Akhirnya Itu Ngikut Sendiri Mas Barang Pasti Kita Harus Memberikan Lebih Dari Apa Yang Diselerikan Buat Kita Jadi Bos itu Sungkan Gitu Sama Kita Kerjaan Jadi Kerjaan Kita Harus Lebih Banyak Daripada Seleri Yang Dikasih Jadi Kita Semakin Meningkat 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 Gitu Mas Oke Jadi Prinsip Ada Power Disitu Oke Bagus Bukan Jadi Kalau Misalnya Orang Kaya Daws Maju Maju Teman Teman Jadi Prinsip Mas Daws Keren Gajinya X Ternyata Dia Triple X Kerjanya X Jadi Kerjanya Lebih Tapi Yang Didapatkan Dari Mas Daws Aku Kerja Lebih Keren 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 Dikasih Kerjaan Terus Dikerjain Terus Kerjain Sampai 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 Bos Merasa Sungkan Berkerjaan Oke 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 Ini Keren Banget Tipsnya Dari Mas Daws Ternyata Untuk Mengatasi Suatu Ekspektasi Nah Mas Daws Caranya Kayak Gitu Teman Teman Semuanya Jadi Misalnya Teman Teman Dapatnya X Nah Yang Diberikan Oleh Mas Daws Lebih Dari X Bahkan Lebih Sehingga Bosnya Menjadi Sungkan Eh Daws Lagi Daws Lagi Eh Daws Lagi Daws Lagi Jadi Punya Bajaning Power Sampai Bosen Bosnya Oke Oke Tadi Tadi Saya Lihat Lihat Teman Teman Yang Lain Yang Lain Ya Oke Kita Sapa Sapa Dulu Buat Para Pendengar Semuanya Tadi Saya Banyak Banyak Teman Teman Yang Mas Daws Angkatan Ada Angga Ada Banyak 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 Ya Rendra Juga Hey Ren Terus Ada Ada Reza Terus Ada 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 Anom Lalu Ada Mas Adi Juga Ada Banyak Ya Buat Teman Teman Semuanya Yang Ingin Bertanya Langsung Ke Mas Daws Kayak Gitu Nah Bisa Langsung Chat Di Kolom Komentarnya Jadi Yang Tanya Ini Narasumber Yang Atas Atau Yang Bawah Nih Kayak Gitu Ya Kalau IG Live Kayak Gini Teman Teman Semuanya Jadi IG Live Lebih Ke Discuss Lebih Ke Talk Kita Ambil Poin Pentingnya Baru Kita Share Ke Teman Teman Semuanya Seperti Itu Lebih Sharing Ternyata Banyak Banyak Yang Mengidolakan Mas Daws Disini Oke Selanjutnya Mas Daws Jadi Selama Selama Di Industri Semen Kan Tadi Kita Udah Tau Mas Daws Banyak Yang Mengambil Tentang Topik Petroleum Geologis Ternyata Lalu Apakah Ada Yang Berkaitan Mas Daws Tentang skripsinya Mungkin Atau Dari mana Terus bagaimana Mas Daws Kan tadi Bilangnya Lebih 30% Yang dipakai Selanjutnya Yang 70% Itu ilmu Apa Mas Daws Ilmu Cekayang Atau Ilmu Apa Ya itu Mas Ilmu Mindset Kita Sebagai Geologis Kan Bisa Dipakai Dalam Industri Ini Terutama Itu Manajemen Eksplorasi Atau Aku Bisa Nentuin HCE Estimate Cost Estimation Bisa Juga Buat RAB Rencana Anggaran Bisa Juga Nah Abis Itu Kita Analisa Analisa Itu Juga Buat Ini Kan Pengalaman Pengalaman Baru Kan Kita Tidak Ada Belajar Analisa SRB SRF Compressive Weight Analisis Itu saya Belajar Itu saya Belajar Belajar Itu saya Belajar Oke Lanjut Lanjut Terima Ya Ini Waktu itu Awal-Awal Aku Buat Visibility Study Dimana Visibility Study Awal Itu Adalah Menentukan Lokasi Pabrik Mana Yang Kira-kira Cocok Mas Buat Pembangunan Pabrik Baru Disitu Kan Terutama Ada Bahan Bakunya Dua Jadi Kalau Ngomong-ngomong Tentang Semen Itu Ada Yang Namanya Klingker Klingker Itu Adalah Bahan Setengah Jadi Dari Semen Yang Berdasar Dari Dua Sumber Batu Gamping Dan Tanah Liat Jadi Biasanya Dalam Satu Tambang Pabrik Semen Itu Ada Dua Paling Gak Minimal Dua Ada Batu Gamping Sama Tanah Liat Nah Itu Oke Jadi Keterkaitan Dengan Skrips Nggak Ada Ternyata Ya Nggak Ada Skripsiku Malah Gila banget Si Bios Artigrafi Aduh Ilmu yang Sudah Langka Itu Para Bios Artigraf Iya Aduh Udah Udah Jarak Baket Dibahas Ibu Prem Ibu Prem Onuwati Iya Almar Kuman Oh Oh Iya Alhamdulillah Ahli Strategi Oke Oke Jadi Emang Banyak Banyak Yang Dipelajarin Jadi Teman-teman Buat Teman-teman Geologis Lainnya Nggak perlu Takut Ternyata Bisa Dipelajarin Ada Training Nya Juga Kita harus Menurunkan Ego Kita Sebagai Geologis Ego Tinggi Banget Kalau Di Dunia Kita Masuk Ego Masing-masing Tinggi Semua Jadi Kita Harus Turunkan Idealis Kita Mau Belajar Mau Bekerja Dengan Baik Itu Pasti Jalannya Kebuka Semua Kita Mau Belajar Sama Orang Sama Bapak Bapak Pasti Mereka Lebih Berpengalaman Lebih Pintar Dari Kita Harus Ambil Ilmu Dari Mereka Jadi Memang Teman-teman Semuanya Jadi Kata Mas Dausti Begini Jadi Harus Mau Belajar Kembali Teman-teman Karena Apa yang Mas Dausti Merasa Dapat Di Kuliah Itu Ternyata Gak 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 Ada Jadi Kurang Bukannya Gak Banyak Ternyata Harus Menurunkan Ego Belajar Lagi Di Training Lagi Sama Perusahaan Sehingga Sehingga Benar-benar Siap Bekerja Dan Berkarat Di Industri Semen Seperti itu Teman-teman Semuanya Jadi Luar biasa Banget Mas Dausti Oke Mas Dausti Nah Ini Kedepan Mas Dausti Ada 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 yang Nanya Nanya Iya Benar 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 Ada yang Mau Nanya Nggak Oke Teman-teman Semuanya Silahkan Kalau Mau Bertanya Silahkan Aja Mas Dausti Ada Banyak Banyak Yang Bisa Ditanyain Karena Ternyata Geologis Di Industris Semen Sebenarnya Banyak Tapi Perlu Dibuka Perlu Diperbanyak Kerjanya Banyak Serius Banyak Banyak Tapi Iya Satu contoh Satu contoh Misalnya Ngebor Cari Sample Satu Satu Core Itu kan Panjang Itu Yang Ngerjain Satu Geologis Dari Deskripsi Itu Sebenarnya Bisa Dibagi Lagi Kekerjaan Yang Lain Bisa Biasanya Kami Kekontraktor Mas Kemen Power Makanya Oke Selanjutnya Oke Kalau misalnya Belum ada yang nanya Kita lanjut Diskuti Dulu Oke Hai Mbak Anggi Nah Ini Mas Daus Kedepan nih Industris Semennya Akan Tambah Besar Atau gimana nih Kan kita tau kan By the way Politik Pastinya kan Tau ya Kita Industris Semen tuh Buka Dimana-mana Makin banyak Fabrik semen Di Indonesia Ya Taulah Mantap Bukanya Dimana-mana Jadi ini Kedepan nih Pastinya Pemenuhan Kebutuhan Geologis Harusnya Banyak nih Kalau Kalau kita Dispread Dibanyakin Kebutuhan Oke Kalau kita Ngomongin Tentang Dunia Semen Sekarang Itu Semen Oversupply Mas Jadi Ibaratnya Pabrik Yang Banyakan Emang Emang Makin rendah Gitu loh Dimana Masih Belum Terlalu Tinggi Jadi Untuk Peluang Geologis Itu Kecil Juga Sebenarnya Mas Soalnya Pembukaan Fabrik Kita Yang Di Acah Terlunda Sekarang Tidak Dibuka Buka Sekarang Padahal Sudah Siap Semua Mas Itu Jadi Mungkin Nunggu Beberapa Tahun Lagi Mungkin Udah Penyerapan Semen Makin Besar Mungkin Akan Expansi Lagi Iya Bener Jadi Bener Teman Teman Semuanya Jadi Semen Semen Di Orang Sekarang Udah Pinter Di Castle Ada Cons Di Jakarta Semen Jakarta Ada Yang Dia Beli Klingkar Dari Luar Cuman Packing Aja Itu Mas Makin Makin Sekarang Jadi Sebenarnya Kalau Semen Itu Dia Udah Ada Demian Optimis Mas Dia Berapa Berapa Tahun Itu Pasti Tiap Tahun Pasti Naik Dia Demannya Berarti Kita Nunggu Sampai Demannya Udah Pas Sama Baru Nah Ini Ada Yang Nanya Tumpah Sasaan Iya Sebentar Ada Banyak Pertanyaannya Jadi Ternyata Industri Semen Sekarang Emang Bener Buka Dimana Mana Oke Ada Satu Pertanyaan Dari Mbak Angli Deliana Mbak Mas Daws Bisa Magang Disana Gak Anak Geologi Kita Tangkep Bisa 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 Banget Oke Kalau Rugi Terus Bentar Lagi Tutup Ya Kau Oversupply Harga Semen Naik Terus Oke Kita Jawab Dulu Satu-satu Dari Banggi Dimana Mas Peluang Magangnya Kan ada Banyak Kalian Bisa Kami Magang Malah Aku Ngadepin Orang Dari Chile Teman-temanku Banyak Pertukaran Pelajar Dari Chile Magang Tempat Kami Semen Indonesia Terus Yang Dari UPN Ada Dari Geofisika Malah Nah Ini Sebenarnya Magang Kisemen Bisa Banget Bisa Di Apply Ke Ini Nanti Bisa Hubungi Saya Jafri Nanti Aku Kasih Departemen Kemana Tujuannya Bisa Banget Bisa Banget Magang Disini Nanti Dituban Tapi Ditambang Langsung Kalau Aku Kan Di Jakarta Di Nanti Ada Teman-teman Dituban Bisa Magang Disini Dan Dapat Luang Saku Jadi Luang Magangnya Masih Besar Ya Nanti Langsung Pernah Datang MOU MOU Kampus Merdeka Merdeka Belajar Langsung Langsung Aja Hubungi Mas Daws Langsung Kebagian MOU Perlu MOU Sekarang Mas Daws Jadi Antarkampus Antarkampus Dengan Jurusan Itu Perlu MOU Dengan Beberapa Perusahaan Jadi Biar Bisa Diakui SKS Seperti itu Kalau sekarang Jadi Bisa Enggak Rugi lah Mahasiswanya Jadi Perlu MOU Oke Selanjutnya Ada pertanyaan Yang lucu Ada pertanyaan Yang kritis Kalau rugi Terus Bentar lagi Tutup Kalau Oversupply Kenapa Hargan Semen Naik Terus Gimana Mas Daws Secara Nilai Bisnisnya Sebenarnya Kalau Dalam Sisi Semen Jujur Kalau Semen Indonesia Sudah Punya Nama Sudah 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 Ibaratnya Masasan Mau Bangun Sesuatu Mau Nggak Pakai Pons Yang Semennya Nggak Jelas Dari mana Dari Cina Nggak Mau Pasti Pilihnya Semen Gersi Nah Kita harus Harganya Harus Sesuai Sama Ini Kualitas Kita Pasti Kualitasnya Beda Sama Semen Semen Yang Harganya Bancing Semen Dia Mainnya Di Klinker Klinkernya Bisa Jadi Makin Makin Rendah Atau Kuat Takannya Nanti Parameternya Biasanya Semen Bagus Dan Itu Kuat Takan Juga Mas Di Berapa Dia Makin Kuat Tapi Kalau Yang Semen Biasa Dia Makin Rendah Kalau Masalah Harga Semen Ya Itu Semuanya Pasti Ngikutin Ini Ngikutin Ekonomi Pasar Atau Gimana Analisa Benar 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 Jadi teman Teman Kalau Misalnya Di aplikasi Di pembangunan Atau Di konstruksi Emang Setiap Semen Beda Beda Teman Teman Dari Pengalaman Pengalaman Yang Yang Udah Didapat Di lapangan Jadi Setiap Semen Punya Karakter Tersendiri Mau Yang cepat Kering Kuat Ada Mau Yang Kering Kering Bertahap Tapi Kuatnya Bagus Ada Mau Yang Dingin Mau Yang Dingin Enggak Itu Juga Ada Banyak Pilihannya Iya Jadi Enggak Enggak Udah ada Pasarnya Sendiri Sendiri Jadi Gimana Si Apa Ya Ibaratnya Pekerja teknisnya Di pembangunan Milih Semen Itu Teman Teman Jadi Udah ada Pangsa Pasarnya Sendiri Sendiri Iya 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 Oke Misalnya Kayak aku Disini Di Palembang Pasti Yang Tempat Banyaknya Di Semen Batu Raja Gitu Kan Kita Mau gak mau Ya Pilih yang Semen yang ada Di tempat kita Orang itu Perangnya Perangnya Mas Perang Area Itu Makin Jauh Percuma Kita Ngirim Semen Ke Papua Itu Jadi Perang Menekan Harga Produksi Mas Makin Jauh Papua Semennya Di Atas Rp100.000 Satu 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 Bayangnya Dia Harus Pake Dia Berarti Itu Dari Semento Nasa Berarti Kalau Papua Itu Harus Dibawa Dari Kapal Baru Di Packing Lagi Di Packing Plan Di Papua Baru Bisa Sampai Gitu Jadi Ibaratnya Mahal Murah Tergantung Kedekatan Lokasi Pabrik Sebenernya Betul Bener banget Teman-teman Semuanya Jadi Jadi Bener banget Apalagi Sekarang Sudah Sudah Ada Teknologi Cash Beton Cetak Itu Makin Dinamis Saja Dunia Semen Jadi Teman-teman Kalau bicara Harga Itu Berbanding Lurus Dengan Konstruksi Dan Kualitas Jadi Ya Bener Kata Dau Setiap Semen Ada Kemenangan Lokasi Ada Kekuatan Tersendiri Ada Pangsa Pasarnya Sendiri Oke Oke Kita Lanjut Yang pertanyaan Yang lainnya Tidak ada Monopoli Disini Jadi Mas Angga Itu Bilangnya Monopoli Di bawah Semen Indonesia Pengendali Harga Enggak Udah Dibawah Balas Lagi Kok Monopoli Pak Angga Oke Selanjutnya Ada Yang Bangga Bangga Mas Dals Mantap Memang Rambutnya Sekarang Mas Pak Daws Oke Thank you Thank you Oke Teman-teman Semuanya Jadi Itu tadi Seklumit Tentang Industrisemen Teman-teman Semuanya Jadi Apapun Itu Jadi Misalnya Di Industrisemen Banyak banget Peluangnya Kayak Mbak Anggi Tadi Buat teman-teman Yang mahasiswa Atau teman-teman Yang udah jadi Pengajar Staff pengajar Atau berdosen Jadi Untuk Peluang magang Itu sangat besar Tadi dibilang Dari Mas Daus Ada banyak Mahasiswa Chile Terus ada juga Mahasiswa yang lain Tinggal Tadatangan MOU Aja ya teman-teman MOU Oke Selanjutnya nih Oke Wah Banyak banget Ternyata yang Itu Itu ada Dismas Halo Dismas Oke Selanjutnya nih Tadi kan kita udah tau ya Di Semen nih Nah Mas Yang Mas Daus alami nih ya Dari Sekarang kan Mas Daus di office ya Nah Lebih banyak berkecemung Dengan dunia manajemen Dan Controlling Dan sebagainya lah Nah Di Menurut Mas Daus nih Gimana nih Seorang geologis Yang dari lapangan ke office Apa nih rasanya nih Yang dirasakan Mas Daus Apa nih Ada yang berkurang kah Ada yang bertambah kah Atau pengalaman yang bertambah kah Atau Enak di lapangan kah Atau enak di office Seperti itu Gimana nih Mas Daus Ya Sebenernya Masih sih Ngurusin Lahan-lahannya Tapi Kita ngurusnya dari jauh gitu Tinggal Ngatur-ngatur Nanya-nanya orang di lapangan aja Gimana nih Pak Gini-gini Aku juga Sekarang Megang purchasing juga Misalnya mau pembelian lahan Atau apa Jujur aku juga Sekarang Megang itu sih Pusing juga sih Ngurus Purchasing-purchasing Lahan Buat orang eksplorasi juga Keluar dananya Dari mana Nah itu Capex-Opex Itu juga Harus paham juga Luar biasa Iya Itu Jadi Gimana ya Kita dari bawah ya Kita jadi tau gitu loh Wah ini harusnya gini Ini harusnya gini gitu loh Kita Oke Gimana caranya Harus tau Kondisi di lapangan Tapi kita juga harus bisa Mengambil Menarik Bendang merah Sesuatu yang Dari jauh juga gitu loh Jadi kita Gak ketinggalan lah Berita orang-orang Di lapangan Selalu Oke 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 baik teman-teman semuanya Yang mau bertanya Silahkan Langsung aja Kita buka line Pertanyaan dari awal Jadi teman-teman yang Mau bertanya silahkan Oke Selanjutnya nih Karena Kita masih Nunggu pertanyaan nih Mungkin Mas Daus Oke Mungkin Mas Daus Ada Yang mau disampaikan ya Ke teman-teman semuanya Kepada mahasiswa Atau fresh graduate Atau Yang lain yang ingin memulai Memulai di industri semen Atau Atau yang lainnya Ya Mungkin ini jatuhnya Tips-tips ya Oke Terutama Buat Adik-adik Atau Ini ya Yang mau Baru Atau lulus Atau Lagi kuliah Gitu Tips dari saya Jangan Jadi orang Yang idealis Banget Kalau memang Jalan hidupnya Bukan Geologis Yaudah Gak apa-apa Jadi kan Mindset kita Sebagai geologis Itu Pekerjaan kita Menjadikan mindset Geologis kita itu Bisa bekerja Dimanapun kita berada Itu Harganya mahal banget Kita 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 Itu adalah Suatu Kebanggaannya Harus Harus bangga dulu kita Sebagai geologis Kita pasti Sudut pandang kita Pasti beda Sama orang-orang lain Pasti Dari jurusan-jurusan lain Atau jurusan-jurusan Ekonomi Atau apa Pasti Sudut pandangnya beda Nah Soalnya Di industri sendiri Itu juga Berkembang cepat Jadi kita harus Cepat berubah juga Harus cepat Beradaptasi Misalnya Ada software-software Atau apa Kita harus cepat Belajar Atau apa Nah Terus Buat Yang mahasiswa Belajar yang benar Ikuti Pratikum dengan benar Soalnya kita nanti Pas Bekerja Kita gak tahu Dunia apa Yang akan kita hadapi Kedepannya Kita masuk kemana Contohnya aja saya Yang belajarnya adalah Petroleum Geologist Yang Geologi Minyak bumi Bisa nyembur Ke semen Kan itu sebenarnya Saya juga gak nyangka Dan kita gak bakal Prediksi ya Bisa Melenceng jauh Ke semen Siapa yang bisa ini Jadi belajarlah yang benar Terutama Software-software Itu harus banget wajib Kita puasai ya Semuanya Makin hari makin ke depan Software-software Makin berkembang Dan kita harus Mengikuti juga ya Ada RG Saya tahu apa Itu kan dasar-dasar Pemetaan Itu harus Kita harus Kalian pahami Untuk nanti Terserap di Dunia kerjaan Oke Luar biasa Oke Oke Jadi itu tadi pesan dari Mas Dau Cepat-cepatlah beradaptasi Kalau misalnya teman-teman Udah jadi geologis Jangan ketil hati Karena mindset geologis Itu mahal Jadi yang dipakai Itu mindsetnya Oke Ngomong-ngomong soal Geologis bukan geologis Bagi teman-teman alum nih Jadi kita nih Ada di angkatan Link-link itu Tolong diisi Teman-teman semuanya Jadi tolong diisi Sekarang Current situation Jadi situasi sekarang Itu seperti apa Teman-teman Jadi Bayangin aja Alumni kita lebih dari 5 ribu Tapi yang Isi formulir Keadaan sekarang Itu baru 1.200 Jadi teman-teman Supaya tolong Segera diisi Komitu Jadi kita Sedang memetakan Masalah kita nih Teman-teman Jadi Pandemi COVID ini Menghasilkan Lagi masalah Ternyata yang Sebelumnya juga Ada masalah lain Jadi buat teman-teman Jadi buat teman-teman Alumni Tolong banget Isi situasi yang sekarang Kita akan mencoba Memetakan Dimana sih Ahli-ahli kita Jangan sampai Kita punya tenaga Alih tapi tenaga Alihnya gak dipakai Kan sayang banget Jadi tolong Jadi tolong banget Segera diisi Yang Buat teman-teman Yang diangkatan Tolong diisi Oke Ada banyak banget Ternyata pertanyaannya Walaupun udah Dikasih tips Ternyata masih banyak lagi Yang jelas Kalau dari Mbak Lely ya Kalau dari lapangan Kurang ya Ustukinnya Oke Jangan lapangannya Kurang Mas Daws Lebih seneng dimana Di kantor Atau di office Gimana nih mas Oke Oke mas Daws Tadi ada pertanyaan Lebih seneng dimana nih Secara pribadi Kantor atau office nih Sebelum kita tutup ya Ya Aku lebih seneng Di kantor aja sih Iya sih Udah bukan masanya lagi ya Udah bukan masanya Udah Udah Engineering Pro lah Ibarat ya Udah Pro lah Sejujurnya Oke 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 Mbak Nur Mbak Bela Jadi sukses terus Mas Daws Amin Oke terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih Semuanya yang udah Mengikuti IG Live Kita kali ini Spesial edisi Tentang Indonesia Semen Yang kita banyak Gak tau Terima kasih juga Buat mas Daws Dan berbagai Partisipan yang udah Ikutin dari awal Terima kasih banyak Semuanya Sehat selalu Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih